Pemirsa burung jalak Bali atau dikenal sebagai curik Bali oleh masyarakat Bali merupakan satu-satunya spesies endemik Bali yang dilindungi undang-undang. Namun, populasi curik Bali terancam punah yang disebabkan diantaranya penangkapan diar dan hilangnya habitat hutan. Mencegah punahnya curik Bali, masyarakat Bali dihimbau lebih peduli terhadap burung langka tersebut. Curik Bali atau biasa juga dikenal dengan nama Jalak Bali memiliki nama latin Leocopsar rotschildi dimana merupakan jenis burung endemik Bali yang habitat aslinya berada di Taman Nasional Bali Barat. Dengan warna bulu yang didominasi warna putih dengan kombinasi warna hitam pada ujung sayap dan ujung ekor membuat burung ini banyak diburu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Balai Taman Nasional Bali Barat sebagai pengelola kawasan yang merupakan habitat curik Bali telah melakukan berbagai upaya untuk melestarikan burung langka ini. Selain pelindungan dan pengamanan kawasan di sekitar TNBB, pembinaan habitat dan pembiakan juga terus dilakukan. Hal tersebut dilihat saat pelepasan sebanyak 28 ekor burung jalak Bali pada kandang habituasi di tiga lokasi di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Nantinya, pengawasan dan pelindungan diarahkan tidak hanya wacana semata. Hal ini juga diperlukan kesepakatan bersama seluruh pihak, khususnya TNBB, pemerintah dan desa-desa penyaga di kawasan TNBB untuk membuat komitmen dalam menjaga populasi burung ini ke depannya. Sekarang ada 109 ekor ada di alam dan kami tetap komit untuk menjaga pelestarian burung jalak Bali. Selain itu juga ada dukungan dari pemerintah daerah, tentu saja. Kemudian masyarakat desa, masyarakat desa adat juga, para pihak lainnya. Itu sangat komit mendukung pelestarian burung jalak Bali. Langkah yang pertama, karena jelas, karena kualitas habitatnya menurun. Kedua, karena adanya pencurian burung jalak Bali juga. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan perkembangan penduduk juga. Tahan pertanian sehingga terdesak. Habitannya hanya di kawasan Taman Nasional, tapi sekarang kan kemala desa dan desa adat juga sudah komit untuk menjaga, sehingga bisa kita harapkan nanti jalak Bali juga berkembang di desa-desa sekitar kawasan Taman Nasional. Masih maraknya perburuan liar, pertumbuhan penduduk dan kurangnya kesadaran masyarakat, membuat populasi dan habitat burung jalak Bali di kawasan TNBB semakin sedikit. Peran di sepekeraman penyaga yang ikut serta dalam menjaga dan melestarikan jalak Bali sebagai satwa yang dilindungi, mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Bureleng. Dari hari ke hari, populasi jalak Bali lagi semakin menurut. Sehingga ada upada yang harus kita lakukan dalam rangka perustarian ini. Memang tadi kita mencukur sekali, tapi melibatkan masyarakat penyaga yang ada di kawasan TNB dalam rangka ikut menestarikan populasi jalak Bali yang lain-lain di sini. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan pada tahun 2017 ini, sudah terdapat 109 ekor burung yang hidup liar di alam, dan sebanyak 273 masih berada di dalam penangkaran, khususnya di TNB. Burung-burung tersebut kini sudah berkembang secara alami di habitatnya.